Hai hari ini kita pop driving dan test drive Innova ribbon tahun 2022 tipe terbawah tipe G manual transition nah seperti ini ya dari belakang kayak gini nah ini varian terbawah ya 2.4 Innova diesel Oke langsung saja kita menuju ke videonya langsung pop driving dan test drive Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andiksten toko kita pop driving dan test drive menggunakan Innova ribbon tahun 2022 tipe G manual varian terbawah berarti ya solar ini ya Oke saya akan dulu walaupun ini belum startup tapi ini cara menyalakannya seperti yang startup harus dikuping dulu kopling penuh pastikan nol ini sudah nol test starter kontak kontakan nah itu ya Hai masih dinyalakan hai 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 Oh iya kaki belum dinyalakan video kaki Oke udah nyala semburan AC nya kita kencengkan karena ini sangat panas sekali takut kameranya overheat nanti panaskan dulu hai 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 ya ini varian manual guys ya tetes drive dan juga review-review sedikit lah walaupun itu sudah ada di channel sana reviewnya ya sambil review sambil test drive itu aja test drive Innova G manual 2022 kita mundur sebentar kita kopling kanan belakang sudah ada kameranya lepaskan handrem kita rem biasa mundur pelan-pelan hai 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 cukup terlalu dekat ini ya oke pindah gigi satu kiri depan rem saya lepas ini gigi gigi dua pun enggak masalah ini jalan ya coba G1 kita lepaskan power torsinya besar hai 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 saya jarang bawa ini ya sehingga takut nanti kalau ada lecet-lecet hai 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 oke tapi lagi satu lagi atau langsung gigi dua juga bisa kiri belakang langsung gigi dua ini lepas rem lepas kopling pelan-pelan enggak ada berat-beratnya sama sekali gigi dua langsung hai 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 laluannya memang agak lebar jadi monyongnya saya belum begitu menguasai langsung kenceng ya gigi dua hai 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 pakai gigi dua langsung kewenceng Hai jadi ini jalan pakai gigi 2 pun enggak masalah tuh hujan kes mau off-driving malah hujan ini saya pakai gigi satu ini menggunakan gigi dua lepas kopling baru kita tambah gas hai 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 wah ini mak maknya terngok-mengah guys ya nyetir mak maka guys kita sapu ini bekas-bekas airnya supaya terang maksudnya supaya jelas viewnya ini masih di gigi dua RPM 2000an hai 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 kiri sedikit hai 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 lepas kopling tambahin gas pelan-pelan lepas sampai penuh koplingnya gas lagi hai 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 manual lima percepatan saya kira 6 ternyata lima juga ya kita belok kiri gas lagi Oke kita sambil review dulu ya ini Innova nya baru bulan sepuluh masih KMnya masih rendah sekali langsung kita review untuk head unitnya modelnya kayak gini ini ini sekilas aja ya kalian lihat mirip veloz lah Hai kalau ingin detail nanti dilihat di review aja oke tinggi tiga untuk seternya ini enak sekali ini bisa tail and telescopic bisa maju mundur bisa naik turun Hai nah ini sudah saya berasa sudah pas makanya enggak saya naik turunkan coba ya kita naikkan turun dah saya sudah pas ini enggak perlu saya naik turunkan sudah enak ini oke Viper saya nyalakan yang tingkat satu aja Hai pelan-pelan banget ya Hai setirnya ini di cover sendiri aslinya enggak belum ada covernya kayak gini setahu saya ya Hai terus ini banyak plastik-plastik semua karena ini tipe terbawah sehingga banyak plastik semuanya tulis Hai karena varian bawah Hai ini gigi tiga kayaknya kita rem indah gigi dua langkah aman nah bisa kembali sendiri setirnya ya pokoknya selama digas belok itu bisa kembali sendiri setirnya terus disini ada speed speedometer kanan kiri ada RPM enggak saya video ya yang tadi kameranya kameranya lowbat dan tempat casnya ini enggak ada sudah penuh saya buat semuanya terus disini ada odometer trip A trip B dan beberapa cluster lainnya fitur-fitur lainnya ini memang fiturnya sangat standar tapi kalau rasa memudinya itu yang sangat wah enak sekali emang lebar ini ini luas serasa naik mobil apa ya sangat nyaman gitu ya dan harga sekitar 370-an juta di varian yang terendah ini kita bisa merasakan naik mobil Ventura rasanya seperti Ventura ini peleknya ring 16 enak ya ada geronjalan-geronjalan pun tidak begitu terasa kita rim kita kopling kita pindah gigi dua terus disini ada kenap-kenap AC nya sayangnya menurut saya masih model jahadul ya kalau menurut saya pribadi ini karena ini masih seperti komor gas gitu ya belum yang agak kecil itu tapi ya ini secara fungsional memang mementingkan fungsional kalau Toyota itu secara fungsi lebih enak ini fungsinya di tiga kalau secara fungsi ya ini lebih fungsional daripada digital mungkin kadang bingung karena rata gitu ini lebih enak dipegang kan terasa kalau dipegang ini terus ini paling sini bagian suhu paling kanan ini sini bagian kipas kipas AC terus ini bagian apa arah semburan arah semburannya kemana wajah saja seperti ini atau sama kaki misalnya display audio media player lah ini layarnya kira-kira sekitar 9 inci kalau nggak salah mungkin bisa dicek di spesifikasi nanti kalau nyamannya ini loh yang saya suka nyaman dan irit apalagi kalau solar biosolar kalau biosolar ini bisa ya tapi filter filternya sering dibersihkan filter solarnya kalau mobil bensin ya filter udah filter bensin apa ya istilahnya filter mesin gitu aja enaknya ngomong dikoreksi ya kalau salah dikoreksi ya pokoknya sering dibersihkan itu yang bagian penyaringan bahan bakar ya enaknya ngomong itu harus sering dibersihkan karena kan kalau biosolar kan lebih kotor kalau pertadek lebih bersih ya tenaganya ya ini juga enak pertadek lah lebih powerful jelasnya harganya juga lebih mahal oke sen kanan dan mak-mak ini juga membingungkan ini gigi tiga tenaganya ini juga memang besar ini ya 2.4 ya jadi enak banget ini sudah sampai perempatan pagotan ada lampu merah ya ini sudah lampu merah kita berhenti dulu di lampu merah kita rim setelah itu kita kopling kita rim kita kopling dulu oke ada badut kita nolkan ya kita nolkan ada badut guys mungkin ada uang-uang yang bisa diberikan itu padutnya Joko Kendil Putra ada bis Joko Kendil namanya nah ini kasihan padutnya kita kasih ya guys ya kita kasih ya guys ya kasihan juga mencari rezeki yang halal getarannya terasa ya di kita kalau kita pegang perseneleng kalau pegang setir nggak terasa ya sedikit lah ada rasanya getaran gitu tapi nggak maksudnya nggak mengganggu kalau disini paling mengganggu kalau disini tapi nggak baik juga kita taruh tangan disini nggak baik juga kalau disini nggak di kabin disini juga nggak ada sama sekali nggak ada getaran sama sekali kalau disetir sedikit lah tapi nggak mengganggu itu hampir nggak terasa gitu aja ini nggak pakai sendal saya guys buat supaya kelihatan perpindahan giginya ya oke ini pindah gigi satu angkat kopling tambahin gas ini langsung gigi dua pun juga kuat guys udah ada masalah pindah gigi dua oke rasanya kayak gini ternyata Innova Innova yang terbaru nah ini di sejalan yang nggak rata ini kayak apa coba wow enak banget maksudnya nggak mengganggu kenyamanan dari pengemudi maupun penumpang pindah gigi tiga jadi saya rekomendasikan sekali bagi kalian yang ingin nyaman kalau kita pikir-pikir ini worth it menurut saya varian yang paling murah ini sangat worth it menurut saya pribadi ya karena harganya saya lihat di websitenya di kisaran 370 jutaan 370 jutaan kalau kita lihat sekarang kalau kita beli Veloz itu yang tipe tertinggi loh ya ini yang tipe terendah kalau Veloz tipe tertinggi itu sudah tembus 330 juta kalau nggak salah kemarin lihat-lihat itu kurang lebih segitulah 330 juta ini 370 juta tinggal nambah katakanlah 40 juta sudah dapat yang varian terbawah walaupun masih manual belum metik ya capek kalau secara jauh tapi enak pengemudinya maupun penumpangnya itu nyaman nyaman banget ini ada oh ini pakai mode ECO saya ini ada mode-mode nya disini ya mode ECO mode eh Power Mode ECO Mode gitu ya oh suara bell nya kayak gini ya itu di geron jalan tidak gidek gidek ya jadi ya tidak mengganggu kenyamanan makanya para Bupati Gubernur bahkan seperti Ganjar itu pakai ribbon ya nggak pakai Fortuner atau Pajero karena ya terbukti lebih nyaman ini menurut saya kalau di jalan seperti ini cuma hari 40 juta ini ini guys 40 juta saja tidak kenceng-kenceng kita oke kita lurus saja ya lurus terus pokoknya kita test drive hari ini kita rasakan oh ini pelan pakai gigi 3 kita rem kita gobleng pindah-pindah gigi 2 aja ini rame sekali harus berhati-hati di perempatan sini kita nyalakan lampu azad menunjukkan kita mau lurus ya lihat kanan kiri oke kita lurus gigi 2 saya belum begitu nginjak pedal gas sama sekali ini gigi 3 angkat kopling setengah tambah gas mantep ini benar-benar nggak terasa ya di jalan-jalan yang geledek-geledek gitu kalau nggak ada jalan jelek ya kita kesana terus aja biar menemukan jalan-jalan yang yang kurang bagus nah ini geled-geled nah gitu ya geled-gelednya itu hempuk sekali ya apalagi ini kita tutup semuanya pakai AC jadi peredamannya bagus ya mobil mahal lah ini kalau tipe tertinggi di Ventura itu kan bisa setengah M 500 juta guys ini gigi 3 ya ini nanjak ya kita tes ditanjakan sekalian ini kita tes ditanjakan ditanjakan ringan sih belnya belnya kecil ya suaranya gigi 3 ya masih enteng lah apalagi saya nggak baik bawa penumpang sama sekali penumpangnya nggak ada sama sekali nah ini oh saya mau sengaja saya lewatkan jalan yang rusak ini jalan rusak ini guys iya iya nggak terasa mungkin kurang rusak jalannya ini jangan rusak lagi benar-benar nggak terasa guys maksudnya ya rasanya ringan gitu ya standart gitu ya jodot-jodot pun guys siapa itu duwan ini ditanjakan guys kita tes ditanjakan guys yang kanan gigi 3 ditanjakan gigi 3 ini geron jalan lubang besar nggak kerasa ya ayunannya itu stabil gitu ya gini-gini pas sih ditanjakan ini ya nggak kerasa sama sekali nggak ada penumpangnya gigi 3 ya enteng banget guys RPM juga 2000 aja nggak naik-naik RPM-nya nah emang mobil mahal itu sudah taruh uji lah ini video kakinya copot oke wah ini jalan sempit ya ini kan pelibar sekali saya takut ini mobil mahal agak kekiri ini nggak ngalah kita guys wow ada truk kita ngalah aja ya pindah ke gigi 2 pelan-pelan ini sepilnya mahal gigi 2 kita ini pegunungan guys pegunungan tapi ini belum menanjak ini tadi menanjak di bawah tadi tanjakan lagi mana ya sudah ada tanjakan ini kalau kesana terus ada tanjakan tapi sayang saya ditunggu anak saya sehingga nggak bisa lama-lama kita test drive-nya ini masuk di sandagangan dusun panggung ya wow ada terios kita nggak sedikit ke kiri dusun panggung ini nah ini panjakan ini gigi 3 nggak terasa ya sudah emang mobil enak ini ini RWD ya penggerak roda belakang tapi nyaman mana pun penggerak roda belakang oke guys kita cari putaran kembalikan karena ditunggu anak saya nah ini gigi 3 ini nanjak ya guys bentar tanjakan satu kali lagi satu kali lagi tanjak ini ya lumayan lah tanjakannya tapi gigi 3 tapi gigi 3 nggak kerasa kita lepaskan tergini guys aduh mana ya mau putar balik ya rumah orang nggak enak terus dulu aja ini masuk ke hutan ini perhutani masuk perhutani buka kiri padahal ini sudah kita jatuh ke aspal tapi ya nggak terasa geladak-geladak gitu ya ini juga tinggi ya ground clearance nya juga tinggi mas pokoknya gigi 3 terus ini nanjak ini nggak peduli saya gigi 3 gigi 4 pun mungkin ini kuat ini coba aja nanti aduh udah habis ya tanjakannya udah habis guys nggak kiri kalau berpapasan di jalur yang sangat sempit kayak gini ya susah juga ya avansanya guys sepionya ini bisa-bisa harganya kalau nggak salah 5 juta 6 juta guys karena avansa kenceng mungkin kalau rusak sekitar 1 juta atau 2 juta nan lah kalau sampai kejahat rusak hancur nggak peduli dia tahu ini lebih mahal dan masih baru di tanjak ini menanjak kalau ini sudah agak datar itu menanjak misalnya sedikit itu udah habislah tanjakannya sini kalau kita mau kesana terus tanjakannya sangat tinggi tapi sayang saya nggak bisa lama-lama harus pulang dulu cari tempat putar balik sebenarnya bisa disini ya tapi menggandu penggembudi yang lain pengendara yang lain cari tempat yang agak luas gitu aja lah biar nggak mengganggu nggak kenceng aja ya 4 hari kenceng ini gigi 3 RPM masih 2 ribu nggak kerasa ayo menurun guys saya jadi ingin beli Innova Reborn sangat-sangat nyaman pas ada pickup kita pelan-pelan kita ngalah guys kita turun aja daripada di santap kita nah gigi 3 ini menanjak dan ini tidak ada momentum dari kecepatan reda langsung menanjak gigi 3 tenteng sekali luar biasa ini wow hijang eh ini penternya apa-apa ya nggak salah lihat saya penternya kayaknya takut saya ini jalannya sempit sekali guys ini sudah mepet saya pendingan kalah sedikit lah daripada sepion lenyap nyari tempat puter balik wah ini udah terlanjur kalau di hutan-hutan yang begini bingung nyari tempat puter balik wah waduh rumpuk nah ini sama-sama inovaribon pas ada grand mic jalur ini menurun ini akan tinggi guys gigi 3 nggak kerasa sama sekali tinggi asli tinggi tajakannya 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 ini baru tinggi tajakannya nggak terasa sama sekali gigi 3 mungkin gigi 4 aja ini cukup masih mampu ya tabel tabel misalnya sempit soalnya kita puter balik guys cari tempat puter balik dulu udah gigi 2 udah gigi 2 udah gigi 2 pukis 1 aja kita lihat belakang belakang aman belakang aman belakang aman oke oke bagi satu lagi bagi satu lagi bagi satu lagi aman depan aman oke tabel